What's good, what's good, what's good! Welcome back to musik kata, musik tidak buta. Yoi, episode hari ini kita punya special guest dari Jakarta. Keren banget, paling dope. Please welcome Willy Winarko. Hai! What's up, what's up, what's up? Terima kasih, thanks for having me. Yoi, alhamdulillah. Sehat-sehat nih ya, abang-abang ya. Sehat semua bro, sehat. Jadi kita mau cerita dikit nih tentang perjalanan karir musik lu. Lu mulai nge-rap dari mana, terinspirasi dari mana? Kalo dulu memang temen-temen gua pada nge-rap semua gitu. Ngengerin lagu-lagu hip-hop, jaman-jaman masih 50 Cent baru keluar tuh. 2000an berarti ya. Ada Lil Jon gitu kan. Pokoknya ya. Get crown! Yoi! Piri Pablo. Guda Chris. Itu kayaknya jadi aku temen-temen. Yoi, betul. Akhirnya ya kebawalah gitu. Jadi dari temen-temen akhirnya nge-rap. Lu belajar secara otodidak? Apa ada yang ngajarin lu secara nge-rap? Iya. Autodidak sih. Jadi waktu itu kesempat dia disuruh, Eh ayah dong nge-rapin lagunya 8 Mile tuh. Lose Yourself. Lose Yourself kan. Wah ternyata bisa juga lu nge-rap ya. Dari nge-rap Eminem doang gitu kan. Eh ternyata bisa nulis juga. Terus akhirnya bisa recording. Oh ternyata bisa bikin lagu. Jadi makin lama makin lama ya itulah ya. Kalo lu udah punya album belum sih bro? Kalo album udah ada. Bisa di cek di Spotify juga. Ada dua album yang bisa di cek. Jadi album pertama namanya Suara Perjuangan. Album kedua namanya Kids. Itu dua album yang bisa di cek di streaming platform ya. Suara Perjuangan sama Kids ya? Betul, betul. Gue liat di video lu tuh, lu nge-rap bahasa Inggris. Dan bahasa Indonesia juga. Lu lebih nyaman pake bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris, awalnya gue lebih nyaman pake bahasa Inggris ya. Karena memang belajarnya pake bahasa Inggris. Tapi makin lama makin lama ternyata pake bahasa Indonesia oke juga gitu. Cuman stylenya jadi berbeda aja gitu. Tapi akhirnya sekarang jadi nyaman di dua-duanya gitu bahkan. Gue gak mikirin kayak oke kalo lagunya ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Lebih kayak oke mesegenya apa, pesannya apa. Yaudah bahasanya itu nomor dua lah akhirnya. Oh oke oke. Yang paling penting mesegenya dulu itu. Oh iya, pesannya itu. Keren-keren. Will juga punya namanya The Wrap Up. Konten di Instagram. Coba cerita dikit. Rul, Wrap Up itu hampir kalo gue liat tuh hampir tiap 3-4 hari apa seminggu sekali? Iya, iya. Jadi awalnya kita cuma pengen kayak seminggu sekali kita ngerangkum semua berita yang lagi happening pada minggu itu. Awalnya. Gitu. Tapi ternyata makin kesini makin kesini. Oh bisa ya bikin dua seminggu gitu. Atau mungkin tiga seminggu. Oke yaudah deh kita bikin aja gitu sebisa kita gitu. Jadi memang itu konten awalnya memang di Instagram. Habis itu kita bikin YouTube channel juga. Terus kita bikin TikTok juga. Dan ternyata lumayan diterimalah. Iya, iya. Gitu. Jadi kalo kalian yang belum pernah liat The Wrap Up bisa ke Instagramnya Willy. Langsung di cek aja. Itu sangat menarik sih. Maksudnya gue juga pas melihat itu. Gue jarang ya nonton TV. Jadi buat berita-berita gue ke pesennya. Ini berita apa nih hari ini? Jadi kayak gitu. Pesennya tuh kesampaikan tuh di berita. Iya, iya. Jadi memang kalo di Hip Hop juga zaman dulunya kan berita di ghetto ya kan. Iya. Ada keresahan dia. Strugglenya dia gimana. Dia mau ceritakan di Bronx kayak gimana. Iya, iya. Itu jadi ya berita mereka gitu lah. Iya betul. Betul. Bener sih. Jadi memang gitu. Kita coba untuk ya oke apa yang lagi happening. Bukan cuma yang ada di berita ya. Tapi ya di hidupan kita aja gitu kan. Yoi. Yang relate sama semua temen-temen gitu. Yang semua yang lagi nonton. Pastinya kita ya merasakan hal yang sama juga gitu. Iya, iya. 11-12 lah gitu. Dan disini kita mencoba untuk menyuarankannya. Lo kalo bisa rekomendasi ke temen-temen nih. Satu album. Yang nggak usah New School atau Old School ya. Oke. Pokoknya satu album yang mereka harus dengerin tuh apa? Ini agak susah sih. Mau album apa coba. Kan kayak bingung juga kayak. Jadi di dunia ini setiap tahun album keren-keren semuanya keluar gitu kan. Terus kayak udah bertahun-tahun ngeluarin album. Jadi apa yang harus dipilih? Gitu. Bingung juga mungkin. Ada suara perjuangan bisa. Diplak gitu. Mungkin kalo satu mungkin kalo gue bisa milih ya. Misalnya. Satu album doang gitu. Iya. Jadi misalnya nih. Lu terpelantar di pulau mana. Lu cuma ada satu album yang harus lu bawa. Yang bisa lu dengerin. Apa tuh? Apa tuh? Gue mungkin Kendrick Lamar, Good Kid Mad City. Maling gokil. Maling gokil. Maling itu. Maling itu. Maling itu. Tapi kalo misalnya nih. Ternyata CD-nya lecet gitu kan. Gak bisa gue bawa. Yaudah gue ngambil 50 cent get rich or die try. Nice. Kayaknya itu sih. Kayak dua-dua itu sebalikin. Oke. Episode kali ini kita ada novel. Buat dipilih kata-katanya. Ini gue beli tahun 2000 berapa? 2009 lah. Tapi pas gue lagi pengen tau sejarah Jakarta. Jadi kalo kalian belum pernah baca. Ini sejarah dari Susan Boyle. Dia menceritakan dari sisi orang luar bukan orang Indonesia. Gimana Jakarta itu sih? Darah kota 400 tahun. Oke. Oke. Let's do it. Tutup mata. Oh tutup mata ini ya? Iya. Masa tutup tuh ini? Yoi. Siap. Oke. Sampai dulu kaca matanya. Yes. Silahkan dibuka-buka. Silahkan dipilih kata. Kita ada enam berarti ya? Enam kata. Empat kata pertama dibikin 16 bar. Dua kata berikutnya dibikin buat nge scratch. Scratch. Oke. Sekarang ngecewi. Oke. Bentar, bentar, bentar. Kalo gak bisa nulis. Gue gak bisa nulis secepat itu. Hehehe. Wow. Gokil. 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 Ini jaringnya di tengah-tengah dua kata ya. Gak apa tuh gue bakal masukin dua kata ini. Soalnya ini dua kata yang sangat inspiratif. Gokil. Gokil. 強� di tengah-tengah dua kata. Gokil. Gokil. Dan dig uhmk. Gokil. 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 hahahaha oke gimana ya? ini langsung mikro scratchnya gimana ya? oke boleh dibuka bro oke bukunya sempat dulu ya kata pertama memberikan kata kedua halaman kata ketiga orang Indonesia kata ketiga orang Indonesia kata keempat hanya kata kelima 400 kata ke enam miskin bisa lah dipakai lah semua hari ini gue yang bakal bikin beatnya sali Ciel dan mas Tadz bakal nge scratch we'll be back man jahe dan i Terima kasih telah menonton 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 Mungkin mau coba bisnis jual ikan cupang Bikin komunitas biar ngesendirian Mungkin ada yang mau ikut sama saya Jadi member ikan cupang Klub Indonesia Tak butuh gengsi Hanya butuh mencari rejeki Yang penting halal Bisa bikin semua keluarga happy Jual nasi goreng atau Lamborghini Yang penting itu bukan banyak gaya Yang penting punya visi Yang penting punya visi Salam untuk kamu yang menonton di luar sana Semoga betah nungguin kita di musik kata Halo, dulu aku nonton Batik track bikin aku bangga jadi orang Indonesia Sekarang bikin lagu sama-sama Wow, indahnya dunia Sobat Miski Pangil aku Sobat Miski Makan di pinggiran Sobat Miski 400 400 400 400 400 x 100 Wuuu Mameen Willy Winarko Gimana menurut kalian? Firstnya Willy Kalau kalian suka Jangan lupa Di like Di comment Subscribe Ya, dan untuk kedepannya gimana nih? Planning apa? Kedepannya paling kan Boleh di cek Instagram kita The Wrap Up Indonesia The Wrap Up Indonesia Untuk berita-berita terbaru Yes Sama di At Willy Winarko juga Dan Cek YouTube channel kita juga Di The Wrap Up Indonesia Oh, berarti ada YouTube channel juga ya? YouTube channel juga ya Oke, jangan lupa subscribe ke Wrap Up Indonesia Wrap Up ya? The Wrap Up Oke Nah, sekarang Rapid Test nih Satu album Rap yang Disentak Satu album ya Kayak yang sebelumnya Naya Kamu Oke Yoi Jay-Z Kendrick Jay-Z 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 Jauh-jauh-jauh Biggie Tupak Biggie Tapi Tupak juga Nggak tahu Oke Oke Syaah Oke Thank you everyone We'll see you next time man Peace 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 Peace